Orang yang mengeluarkan hartanya, maka sesungguhnya dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat bakhil dan mensucikan hartanya daripada harta-harta yang syubhad yang tidak nampak. Jamah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, setiap ibadah itu memiliki tekanan tersendiri. Ada ibadah kalbiyah, walaupun jasadnya di kantor, tetapi hatinya senantiasa beribadah dengan berzikir. Jasadnya berada di pinggir pantai, dengan melihat pemandangan yang indah di lautan, mereka bengurjar di dalam hatinya. Betapa indahnya pantai ini, siapa lagi yang menciptakan kalau bukan Allah. Mereka berada di tempat-tempat, tetapi hatinya itu masih kepada Allah, maka ini disebut dengan ibadah kalbiyah. Ada juga ibadah, yang mana ibadah ini disebut dengan ibadah kalbiyah dan badaniyah. Ketika hatinya berniat untuk melakukan puasa, maka jasadnya pun sanggup untuk berpuasa, maka dua yang sedang beribadah, hatinya beribadah dan jasadnya pun beribadah. Ada juga ibadah kalbiyah, badaniyah dan maliyah, yaitu ibadah hati, ibadah badannya dan ibadah juga hartanya. Orang-orang yang memiliki sebagian harta dan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kenapa? Karena jasadnya kuat, hartanya ada dan keinginan di dalam hati. Karena betapa banyak orang yang kuat badannya, kuat hatinya, tetapi tidak ada hartanya, ini pun tidak bisa ke sana. Ada juga orang yang banyak hartanya, kuat badannya, tetapi di dalam hatinya tidak terasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah. Maka ini pun tidak akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di bulan Ramadhan, salah satu diantaranya ibadah itu ialah ibadah maliyah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebahagian hartanya yang kita kenal dengan zakat. Di dalam Quran Surah At-Tawbah ayat 103 Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim, khudmin amwalihim sadaqatan tutahhirhum watuzakihim biha. Khudmin, ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat pembersih dan pensuci dengannya. Ada dua yang ditekankan di dalam ayat ini, Bahwa zakat yang dikeluarkan itu sebagai tutahhirhum, sebagai tuzakihim watutahhirhum, sebagai pembersih dan pensuci dengannya. Karena zakat itu diartikan dengan an-numu, zakat itu ialah berkembang. Kalau kita punya harta kita keluarkan zakatnya, maka harta yang kita miliki itu akan berkembang. Kenapa? Karena dikeluarkan zakatnya. Khud, di ayat ini menggunakan kata perintah, ambil harta mereka itu. Jadi kalau ada orang tidak mau keluarkan zakatnya, ambil zakat berhak mengambil hartanya. Khudmin amwalihim, sampai-sampai di zaman Nabiullah, zaman Abu Bakar As-Siddiq, Ketika Rasulullah meninggal, muncul orang-orang yang tidak mau membayar zakat, Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Khudmin amwalihim, ambillah sebahagian daripada harta mereka. Tutahhirhum watuzakihim biha' untuk membersihkan. Apanya yang dibersihkan? Ketika dia membayar zakatul fitrih, Yang dibersihkan ialah badanianya, jasadnya. Dari sifat-sifat bakhil, dari sifat-sifat kikir, sifat-sifat syuhah. Di mana dia meletakkan hartanya di dalam hatinya, sehingga susah untuk dikeluarkan. Watuzakihim biha' yang kedua ialah untuk mensucikan. Mensucikan harta yang mana? Mensucikan hartanya dari syubhad, dari yang remang-remang. Karena ada juga yang menyalah artikan zakat. Dia katakan, kita mencuri saja nanti kita keluarkan zakatnya. Padahal bukan ini yang dimaksud zakat sebagai pensuci, Pak. Karena yang disucikan itu yang terkena kotoran. Bukan kotoran yang dibersihkan. Tapi pakaian yang terkena kotoran, itu yang dibersihkan. Kotorannya tetap kotor. Kenapa? Mencuri tetap kotor. Jama'at sholat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka apa yang dibersihkan? Orang yang mengeluarkan hartanya. Maka sesungguhnya dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat bakhil. Dan mensucikan hartanya. Daripada harta-harta yang syubhad, yang tidak nampak. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran diceritakan ada satu kisah yang menjadi sebab turunnya ayat. Quran Surah At-Tawbah ayat 75 itu menceritakan asbabun nuzul. Ada seorang sahabat Nabi yang sangat alim. Sangat rajin beribadah. Setiap subuh dia sudah ada di masjid. Namanya Tha'labah. Tha'labah ini setiap sudah sholat subuh. Cepat-cepat dia mau tinggalkan masjid. Pertanyaan Nabi SAW. Ya Tha'labah. Mengapa engkau setiap sudah sholat subuh. Cepat-cepat mau pulang ke rumahmu. Dia katakan Ya Rasulullah. Saya ini cuma punya pakaian satu. Kalau saya tinggal di sini istriku mau sholat. Tidak ada yang dia pakai untuk melaksanakan sholat. Ya Rasulullah doakan saya untuk kaya. Tha'labah ingin menjadi orang kaya. Kata Rasulullah SAW. Keadaanmu seperti ini dan engkau syukuri. Itu lebih baik daripada banyak hartamu. Tapi kamu tidak bersyukur. Bersabarlah Ya Tha'labah. Pulang Tha'labah. Besoknya datang lagi ke masjid. Sudah sholat subuh. Buru-buru lagi mau pulang ke rumahnya. Nabi bertanya. Mengapa Ya Tha'labah Ya Rasulullah. Doakan saya. Kenapa saya ini orang miskin. Tidak punya apa-apa. Cuma satu pakaian. Nanti istri saya gantian untuk melaksanakan sholat. Kata Nabi SAW. Siapakah yang engkau tiru dalam hidup ini sebagai uswah. Engkau Ya Rasulullah. Bagaimana kamu melihat saya. Apakah saya termasuk orang yang kaya raya. Orang yang sebagaimana yang kau inginkan. Tapi Ya Rasulullah. Saya ini miskin. Tolong doakan saya menjadi orang kaya. Dia bersabar pulang. Besoknya datang lagi Ya Rasulullah. Kayaknya saya memang harus didoakan untuk kaya Ya Rasulullah. Apa yang terjadi Pak? Rasulullah mendoakan Tha'labah. Ya Allah berikanlah rizki yang berlimpah kepada Tha'labah. Maka ketika itu dia diberikan. Kambing betina dengan pasangannya. Dan dia mulai beternak. Hartanya itu mulai dari 40 ekor. Kemudian menjadi 400. Turun untuk menyampaikan zakatnya al-am. Zakat binatan ternak. Setiap 40 kambing keluar satu. Setiap 80 keluar dua. Ditanyalah Tha'labah. Tha'labah. Turun ayat tentang zakat Ya Tha'labah. Keluarkan zakatnya. Ini perintah Rasulullah SAW. Tha'labah bertanya berapa. 40 keluar satu. 80 keluar dua. Tha'labah mengatakan ini bukan zakat. Ini upeti. Dia tidak keluarkan zakatnya Pak. Sampai di zamannya Nabi SAW. Jumlah kambingnya sampai 4.000 kambing. Sampai dia susah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya sholat zuhur saja dengan asar berjamaah. Sholat yang lain tidak bisa karena mengurus kambingnya. Mudah-mudahan kita bukan model seperti ini. Yang ketika diberikan kelebihan harta. Kita lupa kepada Allah SWT. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surah At-Tawbah ayat 75. وَمِنْ أُمَّنْ أَحَدَ اللَّهَ لَإِنْ أَتَانَ مِنْ فَضْلِهِ Ada sebahagian dari mereka yang membuat perjanjian dengan Allah. Ketika kami diberikan sebahagian harta. Kelebihan harta. Maka dia akan bersedekah. Dia akan keluarkan dan menjadi orang-orang salih. Tetapi فَلَمَّ أَتَاهُمْ Ayat ini mengatakan Ketika mereka diberikan kelebihan مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُ Ketika sudah banyak hartanya Dia bakil tidak keluarkan hartanya وَتَوَلَّوْ Kemudian dia berpaling dari sisi Allah SWT Apa yang terjadi Pak? فَلَمْ أَعْلَابَ Tidak keluarkan zakatnya di zaman Nabi SAW Meninggal Rasulullah SAW Dan dia tidak diterima zakatnya Karena dia termasuk orang yang Tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT Turun ayat Kata sahabat فَلَمْ أَعْلَابَ Kayaknya ayat ini turun Untuk muwahitha alabah Baru dia tersadar Bahwa Allah menegurnya Dia mau bawa zakatnya ke Nabi Nabi tidak terima Meninggal Rasulullah Dia bawa zakatnya ke Abu Bakar Abu Bakar katakan Rasulullah SAW tidak terima zakatmu Apalagi saya Sampai zamannya Usman bin Affan رضي الله عنه Ini pelajaran penting Berkenaan tentang zakat Ada di akhir Ramadhan Ada yang disebut dengan zakatul fitri Zakat yang wajib kita keluarkan Baik dia masih kecil Orang besar Yang penting dia lahir sebelum idul fitri Malamnya dia lahir idul fitri besok Maka wajib hukumnya dia keluarkan zakatnya Tapi hari ini belum sampai idul fitri Maka ini disebut dengan Waktu yang dimolehkan dikeluarkan zakat fitri Ada pun waktu yang wajib Ketika sudah mulai terbenam matahari Dan besok sudah lebaran Maka wajib hukumnya Dikeluarkan zakatul fitri Ada pun zakat mal Dikeluarkan jika telah sampai nisabnya 85 gram Dan di masa haulnya sampai 1 tahun Wajib dikeluarkan zakatnya Senilai dengan 85 gram emas Ini yang bisa kami sampaikan pada subuh hari ini Mudah-mudahan Menjadi pelajaran bagi kita Yang memiliki kelebihan harta Ada harta orang lain Yang ada pada diri kita Wallahul muwafiq ila komitari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!